Komandan kelompok teroris di Papua, Demius Magayang, dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis akibat luka tembak yang dialami sekaligus untuk menjalani penahanan di Mapolda, Papua. Polisi mengatakan Demius Magayang mendapat luka karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap Satgas Nemangkawi dan Polres Yahukimo. Demius Magayang merupakan otak utama sejumlah pembunuhan di Yahukimo. Di antaranya pembunuhan dua personel TNI, pembunuhan staf KPU, dan pembunuhan satu warga sipil. Yang terlibat kurang lebih ada lima pembunuhan. Pembunuhan staf KPU, ada satu yang di bandara, satu lagi atas nama korban Anirullah, yang sampai sekarang belum ditemukan, dia sudah mengakui bahwa dia mengakui. Jadi serangkaian pembunuhan pada tahun 2020, dari mulai bulan Juli sampai Agustus, pelakunya terlihat.